Intro Aku memakai buku bergaris dengan ketebalan kertasnya 80 GSM Teman-teman bisa pakai klip agar lebih mudah untuk membuat bulat jenalnya Disini aku pakai drawing pen dari Snowman untuk membuat gambarannya Aku membuat setengah lingkaran yang di dalamnya nanti akan aku gambar elemen-elemen untuk menjadi cover dari puluh jenal ini Di bagian kiri dan kanan, aku tambahkan elemen rumput seperti ini Kemudian aku membuat dua gunung dan menarik garis zigzag untuk membuat efek bayangan Untuk membuat bayangannya, aku menggambar titik-titik dan garis-garis kecil seperti ini Dan meratakannya di bagian kiri Di bagian ujung kiri Di bagian kanan atas, aku menambahkan gambar matahari Seperti ini Oke, gambarannya sudah selesai Nah, sekarang kita beri judul di bagian bawahnya Teman-teman bisa memberi judul sesuai keinginan teman-teman Mau semester 1, semester 2, atau semester lainnya Aku menggunakan drawing pen yang sama untuk membuat judulnya Aku menebalkan judulnya sedikit demi sedikit Seperti ini Next, kita bisa langsung mewarnainya Di sini, aku pakai pensil warna dari Faber Castle Aku pakai varian yang bisa dijadikan sebagai cat air Karena teksturnya yang lebih lembut dibandingkan yang klasik Di bagian bawahnya, aku menambahkan satu quotes Atau kata mutiara Yang bisa membuat aku termotivasi Selama satu semester ini Supaya lebih berwarna Aku tambahkan warna biru muda Untuk menghiasi langitnya Di halaman selanjutnya Aku membuat jadwal pelajaran Untuk satu semester Aku menggunakan spidol dari Staedler Untuk membuat judulnya Kemudian, aku timpa dengan drawing pen Untuk membuat shadow-nya Kemudian, aku membuat kotak-kotak Yang nantinya bisa diisi dengan jam Dan juga hari dari Senin hingga Jumat Di bagian bawahnya Aku menambahkan satu kotak Untuk membuat catatan Yang nantinya bisa digunakan Untuk memberi keterangan pada jadwal pelajaran Kemudian, aku tambahkan garis-garis Supaya nanti saat aku mengisi jadwal pelajarannya Terlihat lebih rapi Untuk jamnya Teman-teman bisa menyesuaikannya Dengan jam yang ada di sekolah Ataupun yang di kuliah Supaya terlihat lebih cerah Kita bisa langsung mewarnainya Teman-teman bisa mengikuti warna yang sama Dengan yang aku gunakan Ataupun dengan warna kesukaan teman-teman Halaman selanjutnya masih sama template-nya dengan halaman sebelumnya Yang membedakan adalah warnanya Dan juga beberapa kotak yang digunakan dalam halaman ini Untuk judulnya, aku menggunakan warna orange Dan tulisannya lebih condong ke sebelah kanan Di bagian bawahnya, aku menambahkan dua kotak Yang isinya yaitu hari Sabtu dan juga hari Minggu Lalu, aku menggunakan garis-garis Supaya lebih rapi Untuk jamnya bisa disesuaikan dengan jam non-akademik dari teman-teman Lalu, di bagian bawahnya Aku menambahkan kotak kecil Dan elemen gunung Selanjutnya, kita bisa langsung mewarnain Halaman selanjutnya Aku membuat tujuan akademik maupun non-akademik Di sebelah kiri dan kanan judul Aku tambahkan dua elemen gunung Supaya terlihat lebih ramai Untuk bagian akademik Aku tambahkan beberapa kotak Yang isinya adalah nama-nama bulan Di sini, aku tulis enam bulan dalam satu semester Untuk bagian non-akademik Aku hanya menambahkan beberapa kotak saja Bisa jadi karena program kerja dari non-akademik tersebut Hanya untuk beberapa bulan saja Setelahnya, kita bisa langsung mewarnain Halaman selanjutnya Aku membuat template yang bisa diisi selama satu bulan Di halaman sebelah kiri Aku membuat tiga kolom dengan lima baris Dan sebelah kanannya Aku membuat empat kolom dan juga lima baris Di bagian atasnya, aku tambahkan nama-nama hari Dari Senin hingga Minggu Oke, ini hasil template yang udah jadi Kebetulan tadi kamera aku film memory Jadi, aku akan jelasin secara keseluruhan Di bagian bawahnya, teman-teman bisa menambahkan lagi satu baris Untuk menyesuaikan lagi jumlah hari pada bulan tersebut Jika ada beberapa hari yang tidak termasuk ke dalam bulan tersebut Teman-teman bisa mengarsirnya seperti ini Kemudian, untuk nama bulannya Teman-teman bisa mengisinya sesuai dengan keinginan teman-teman Di bagian kiri, untuk mempercantik template-nya Teman-teman bisa menggambar elemen seperti ini Halaman selanjutnya Aku membuat template untuk tugas kelompok Template ini untuk memudahkan teman-teman Untuk membagi waktu antara tugas kelompok yang satu dengan yang lainnya Teman-teman bisa membuat kolom Dengan judul mata pelajaran Kelompok Dan juga tugas Di bagian pojok kanan atas Teman-teman bisa menambahkan elemen rumput seperti ini Kemudian, teman-teman bisa menarik garis lurus Untuk memisahkan antara kolom satu dengan kolom yang lainnya Selanjutnya, kita tinggal mengwarnai Lalu, halaman selanjutnya Aku membuat template yang bisa teman-teman isi Kegiatan apa saja yang bisa teman-teman lakukan Selama satu semester Teman-teman bisa membuat kotak-kotak seperti ini Kotak yang sebelah kiri atas Teman-teman bisa mengisinya dengan proyek apa saja yang ingin teman-teman lakukan Kotak yang sebelah kanan atas Teman-teman bisa mengisi podcast Di sini, teman-teman bisa memilih podcast apa saja yang ingin teman-teman dengar Kemudian kotak di sebelah bawahnya Teman-teman bisa mengisi channel youtube apa saja yang ingin teman-teman tonton Dan di bagian bawahnya Aku menggambar beberapa buku yang teman-teman bisa isi Judul buku apa saja yang ingin teman-teman baca Misalnya, teman-teman ingin membaca buku tentang self-development Teman-teman bisa langsung menulis judulnya di bagian ini Dan jangan lupa untuk mewarnai Untuk halaman selanjutnya, teman-teman bisa membuat template untuk penghargaan Halaman ini penting untuk memotivasi teman-teman menyelesaikan tugas-tugas dalam setiap bulannya Penghargaan yang teman-teman tulis tidak harus yang mewah atau yang berlebihan Teman-teman bisa membuatnya simpel Seperti makan di restoran yang teman-teman sukai Ataupun hanya menikmati keseharian tanpa diganggau oleh tugas Teman-teman bisa membuat kotak-kotak seperti ini Agar terlihat lebih seimbang, teman-teman bisa menambahkan elemen gunung Dan rumput seperti ini Lalu kita tinggal mewarnainya Di halaman sebelah kanannya, aku tambahkan kenangan Di sini teman-teman bisa mengisinya dengan foto-foto ataupun tulisan Apapun yang menurut teman-teman berharga untuk diabadikan Teman-teman bisa membuat kotak-kotak seperti ini Untuk memaksimalkan halaman Teman-teman bisa menambahkan elemen rumput dan gunung seperti ini Kemudian kita mewarnainya sebagai sentuhan terakhir Terima kasih telah menonton!